Intro Halo viewers, bareng Eddie Clipper lagi disini Apa kabar para pria berkumis baplang? Semoga stok wadoyokmu masih banyak ya Untuk kali ini, Eddie Clipper akan ngasih sebuah klip seru dari sebuah film yang berjudul Undisput 3 Redemption Mengisahkan seorang pria kekarenan berbewok mantan jawara Bui Pria yang bernama Boyka ini adalah seorang narapidana yang merangkap sebagai obek di sebuah penjara Hingga suatu ketika, ia mengikuti kejuaraan Bui Cup yang berhadiah kebebasan Pertandingan pun terasa sulit karena kondisi Boyka yang sudah cacat di kakinya Lalu, seperti apa usaha Boyka menghadapi lawan dari berbagai negara itu? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tau teman-teman kalian Cerita berawal dari sebuah penjara di negara Rusia Dimana penjara berkeamanan tinggi tersebut sedang mengadakan seleksi petarung untuk dikirim ke event Bui Cup Atau kejuaraan tinju bebas antar penjara Di sisi lain, seorang pria buluk, bewok dan berbulu yang bernama Boyka Seperti biasa sedang ngepel di sel kelas ekonomi Naluri petarungnya pun bergetar saat mendengar pertarungan para gladiator Bui yang sedang berlangsung Terlihat seorang jawara bertahan yang bernama si Kucir Sedang membabad habis semua petarung di penjara itu Setelah pertandingan selesai Seorang bos yang bernama Gagak merasa terhibur dengan penampilan si Kucir tadi Lalu, tanpa sengaja ia bertemu dengan Boyka dengan tampilan rambut yang seperti jauh dari sampo Karena Boyka mirip juring Gagak pun kasihan dan ingin memberikan duitnya yang terjatuh Akan tetapi, karena duitnya goceng Boyka pun tak sudi untuk mengambilnya Setelah dilihat-lihat Gagak pun baru sadar bahwa orang tersebut adalah Boyka mantan aduannya Setelah beberapa saat Seperti biasa Boyka terus melatih kakinya yang pernah patah Tak lama kemudian Gagak menemui Boyka dengan niat baiknya Gagak pun berniat untuk menolong Boyka dan memindahkannya ke sel yang lebih baik Tapi rupanya Boyka lebih ingin untuk dibantu agar bisa bertarung lagi Dan meminta mantan bosnya itu untuk memasukkannya ke event Boyka Karena Boyka merasa tangannya suka gatal jika tidak dipakai nonjok Gagak pun berkata Emang kamu bisa mengalahkan si kucir dengan kaki seperti itu? Apalagi event tersebut diikuti oleh petarung terbaik versi jeruji besi Mendengar bacotan Gagak Boyka pun merasa dikacangin Setelah pertemuan singkatnya Boyka terus berlatih Untuk membuktikan bahwa ia tidak cuma bewokan saja Tapi bisa bertarung meskipun kakinya kanan sebelah Ketika hari sudah malam Boyka sudah muak dengan bulu-bulu di kepalanya Apalagi ia selalu disebut jurig oleh orang-orang Akhirnya Boyka pun mencukurnya dengan silet dapat nemu Di malam itu pula Seleksi petarung penjara kembali digelar Terlihat si kucir pun bagaikan Iron Man Yang selalu menang atas musuh-musuhnya Tiba-tiba Boyka datang dan berkata Kalau mau lawan gua mandi dulu Melihat semangat Boyka yang ingin bertarung Gagak memberikannya kesempatan untuk bertanding Terlihat Boyka pun kesakitan dengan kakinya yang pernah patah Dengan mudahnya Boyka mengalahkan petarung yang katanya rasa Iron Man tersebut Setelah lama tak bertarung Akhirnya Boyka merasakan kembali suasana ring dan menjadi seorang juara Karena si kucir sudah dikalahkan Boyka Gagak mengirimnya ke Boyka Dimana acara tersebut Akan digelar di sebuah penjara di negara Georgia Di sisi lain Para bos dari berbagai negara tiba di sebuah hotel Mereka pun sudah tak sabar dengan aksi napi aduannya mereka masing-masing Untuk dijadikan ajang judi online Sementara itu Boyka bersama petarung lain langsung disambut kepala sipir yang biasa dipanggil si Botak Kemudian Si Botak pun menyuruh mereka untuk mengenalkan dirinya masing-masing Setelah sesi perkenalan Si Botak berkata Jangan berharap lebih dariku Karena kalian akan aku samaratakan Dan harus ingat Jangan sekali-kali meniru gaya rambutku Mendengar ucapan si Botak Seorang yang bernama Turbo tak bisa menahan tawanya Si Botak pun jelas tersinggung Hingga kedua pria mengkilat itu pun akhirnya cekcok Di keesokan harinya Karena belum saatnya Boyka digelar Si Botak menyuruh semua petarung untuk muli memecah batu Meskipun tidak ada dalam kesepakatan sebelumnya Mereka tak bisa berbuat apa-apa Dan hanya menurutinya saja Ketika sedang bekerja Mereka kesal melihat seorang yang bernama Rawal duduk santui sambil baca kamasutra Turbo pun merasa heran Kenapa Rawal tidak ikut muli Dan tidak disamaratakan seperti ucapan si Botak Singkat cerita Mereka kembali ke penjara Setibanya disana Si Botak menyuruh mereka latihan Karena besok adalah babak penyisihan Kebahayaan kan udah capek gawe Malah disuruh latihan Di sisi lain Rawal mendapat kiriman doping dari bosnya Rupanya Si Botak memberikan pelayanan spesial kepada petarung dari Kolombia ini Dan tanpa berlama-lama Rawal mencoba khasiat dari doping yang selalu ia gunakan itu Di keesokan harinya Babak penyisihan pun digelar Para pendekar judi pun sudah siap dengan jagoannya masing-masing Di saat itu pula Gaga dan bos lainnya tiba di penjara Dan untuk pertandingan pertama Sutisna si rambut gondrong melawan dadang si Kumis terurai Dengan gaya lincah bagaikan penariti kotok Sutisna memenangkan pertandingan Kemudian Selanjutnya Turbo dengan skin Black Panthernya Akan melawan Ucup Sang Residipis Kasus pencurian kotak amal Terlihat Turbo pun cukup kewalahan menghadapi Ucup Lalu Turbo menggunakan jurus andalannya yang diberi nama Sikut Linggis Akhirnya Turbo pun berhasil mengalahkan Ucup Kemudian geliran Boyka beraksi Kali ini Ia akan melawan petarung Perancis tetangganya Mark Zuckerberg Meskipun kakinya pinjang Boyka tampil dengan lincah Dengan mudahnya Boyka memenangkan pertandingan Lalu Kini giliran Raul si anak emas melawan petarung mantan Boy Ben Dengan gaya soknya Raul berlaga superstar Dengan mudahnya Raul mengalahkan petarung dari Korea tersebut Dan babak penyisihan pun sudah berakhir Kemudian si botak menemui para petarung yang sudah kalah Ia pun mengatakan untuk secepatnya mengantar mereka kembali ke habitatnya masing-masing Tak lama kemudian para petarung yang kalah pun diantar menuju perbatasan Sesampainya disana mereka disuruh untuk menunggu jemputan Akan tetapi itu hanya tipuan saja Mereka pun tewas di berondong pelor Karena niat si botak adalah untuk melenyapkan para petarung ini Malang sekali Kembali ke tambang batu Pada saat itu Turbo kembali berulah Terlihat ia pun meledek Boyka karena pinjang Karena tak terima Boyka pun melakukan perlawanan Bagaikan iblis padang pasir Turbo terus menantang Boyka Karena pertarungan tersebut Mereka pun dikurung di sel tikus Terlihat mereka pun sangat tersiksa dengan berdiam diri di ruangan sempit Di keesokan harinya Gaga dan Bossi Turbo menyegok penjaga Karena mereka tak mau Petarung andalannya dihukum seperti itu Kemudian Gaga dan temannya menemui si botak Mereka pun protes karena ia mempekerjakan aduannya bagaikan kuli Lalu Si Abah yang merupakan pimpinan Boyka Mengajak Gaga dan temannya bekerja sama Karena rencananya Si Abah akan memenangkan Raul di pertandingan Ia pun mengajak Gaga dan temannya Untuk memasang taruhan sebesar-besarnya Karena Raul sudah pasti akan menang Terlebih ia sudah diperlakukan istimewa dan tidak dibuat capek nguli Seperti petarung lain Di rasa tawaran si Abah lebih menggiurkan Mereka pun sepakat dengan rencana tersebut Di hari berikutnya Boyka dan Turbo kembali bekerja seperti biasa Tapi kali ini Mereka mulai curiga dengan perlakuan si botak yang selalu mempekerjakan mereka Karena seperti sengaja membuat mereka lelah hingga lemah di pertandingan Singkat cerita Setelah lelahnya bekerja Mereka pun disuruh latihan selama satu jam Kebayangkan gimana letoinya tuh otot Tapi karena tidak ada kesempatan lagi Mereka berdua pun akhirnya latihan bareng Di sisi lain Gaga berusaha menjual semua kebon dan sawah milik orang tuanya Tujuannya tak lain untuk taruhan dengan memilih Raul yang kini menjadi jagoannya Di saat itu pula Si bohai menjual pabrik sempak yang baru ia bangun Karena ia juga yakin Raul pasti juara Dan akan mendapatkan keuntungan besar Di keesokan harinya Boika dan yang lain kembali bekerja Karena sekarang mereka jarang latihan Ia pun mengajak Turbo menjadikan pekerjaannya sebagai cara untuk melatih fisik mereka Tiba saatnya Babak semifinal digelar Kali ini Boika melawan Sutisna si ahli Capoeira Di tengah pertarungan sengit mereka Boika mengalami sakit di kakinya Di saat itu pula Raul melihat apa yang menjadi kelemahan Boika Dengan jurus pangkek maut Boika berhasil memenangkan pertandingan Dan karena Sutisna kalah Ia menjalani eksekusi seperti petarung yang lain Sementara itu Si abah dan si botak merencanakan kembali niat busuknya Karena mereka khawatir Turbo akan kuat seperti Boika Kemudian Si botak pun bergegas menemui Turbo untuk menghukumnya Dengan alasan Karena Turbo tidak ganteng seperti petarung yang lain Turbo pun kesal Karena merasa senyumannya sangat menawan Akan tetapi Peraturan si botak tidak bisa diganggu-gugat Bagaikan maling ayam Turbo babak belur dihajar penjaga lapas Di hari berikutnya Boika heran karena Turbo tidak kelihatan Kemudian Ia pun kaget saat melihat kondisi Turbo Sudah seperti ayam bakar Setelah mendengar apa penyebabnya Ia pun khawatir Turbo akan dibabad habis oleh Raul besok Kemudian Dengan kondisi yang semakin parah Turbo memaksakan diri melakukan latihan Dan sialanya lagi Mereka pun kembali disuruh untuk bekerja Ketika mereka otw ke tambang batu Boika menyuruh Turbo untuk kabur saja Karena dengan kondisi Turbo saat ini Ia tidak mungkin bisa mengalahkan Raul Terlihat Turbo pun kesal dengan rencana Boika tersebut Bujukan Boika pun berlanjut saat mereka sedang bekerja Lalu Boika menjelaskan rencana kabur Turbo yang harus melewati hutan Akan tetapi Turbo masih kekeh ingin melawan Raul meskipun kalah sekalipun Kemudian Seorang patua mengatakan bahwa Para petarung yang kalah pasti akan dibunuh oleh si botak Mendengar kabar tersebut Turbo akhirnya menuruti usulan Boika Tanpa berlama-lama Mereka pun langsung melakukan misinya Tanpa diduga Usaha mereka ketahuan penjaga Akhirnya Boika berhasil membuka rantai Turbo Napi yang lain pun berusaha membantu Turbo untuk lari ke hutan Meskipun cukup sulit Rencana mereka pun berhasil Sementara Boika yang dipukul gagang bedil akhirnya pingsan Singkat cerita Boika berada di penjara Terlihat si abah dan si botak pun marah dengan ulah Boika yang sudah membantu Turbo kabur Kemudian Boika meminta untuk bertemu dengan Gaga Akan tetapi Gaga yang pada saat itu datang Mengatakan bahwa ia sudah tidak lagi bersama Boika Karena ia punya petarung idaman lain Terlihat Boika pun tak menyangka Gaga sudah berhianat kepadanya Karena menurut Gaga Boika tidak akan menang melawan Raul dengan kaki cacat seperti itu Boika pun berkata Badak siamah Tiba saatnya Pertandingan final pun dimulai Karena Turbo gagal bertanding Otomatis Raul akan menghadapi Boika di final Terlihat Boika pun cukup kewalahan menghadapi Raul yang pakai doping buatan Cina itu Karena Raul sudah tahu kelemahan Boika Ia pun terus mengincar kaki Boika Betapa senangnya Raul saat Boika sudah babak belur Boika pun kewalahan menahan serangan Raul yang terus menghajarnya Hingga pada akhirnya Boika keluar lintasan Balapan kali ah Melihat peralatan pel yang selalu ia gunakan Emosi Boika semakin meluap Ia pun menggunakan lap dari alat tersebut Untuk membalut rasa sakit di kakinya Kali ini Boika akan kembali menghadapi Raul dengan bahan bakar amarah dan lap kotor Sementara itu Raul tak menyangka lawannya bisa tangguh seperti itu Boika 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!